Selama ini update-nya datang dari pelantan I'm Yours, siapa lagi kalau bukan Jason Mraz. Yes, akhirnya Jason Mraz ini comeback setelah terakhir ngeluarin album Yes di tahun 2014. Seperti biasa, di single barunya kali ini yang berjudul Have It All, Jason Mraz kembali berikan nuansa musik manis yang gampang dicerna. Melodinya sederhana dan tentunya sing along. Oke, dan katanya single Have It All ini sendiri berlatar belakang tentang perjalanannya ketika dia ke Myanmar di tahun 2012 lalu. Di sana ia menerima sebuah blessing dari seorang biksu yang akhirnya melahirkan lagu Have It All. Romantis banget. Jadi ada perjalanan spiritual dibalik lagu ini. Betul sekali. Nah, kalau di situs Billboard ini juga dikatakan kalau lagu Have It All ini memberi inspirasi untuk membawa semacam cahaya di tengah masa-masa sulit dunia. Kayak ini ya? Jolos ofis ya? Bukan, kayak film Avengers. Iya bener. Oke, gara-gara ke tenis sekali itu ya. Oke, dan berasa ketika kita denger lagunya ini damai banget ya. Rekomendasi banget lah pokoknya lagu Have It All ini untuk playlist digital Good People Semua. Iya, bener banget. Oke, kita lanjut lagi informasinya. Ini dari Tay Tay, a.k.a. Taylor Swift. Yang pecahkan rekor One Direction. Oke, jadi gini. Rekornya adalah dia di pop-pop dunia. Taylor Swift ini diberitakan pecahkan rekor penonton One Direction. Oh my God. Oke, jadi bahkan rekor penonton ini masih terus bertambah sampai sekarang loh ya. Jadi Taylor yang akan menggelar tour Reputation di Stadion Phoenix University ini telah menjual lebih dari 56 ribu tiket. Nah, masalahnya itu masih bisa bertambah. Padahal ini konsernya baru akan digelar tanggal 8 Mei mendatang. Sudah lagi minggu depan. Itu dia. Dan mungkin juga ya tembusnya rekor penonton dari tournya Taylor Swift ini karena akan dibuka sama penyanyi cantik Camilla Cabello dan juga Carly XCX. Nah, apapun dibalik kesuksesannya Tay-Tay ya pastinya karena karyanya yang memang luar biasa ya. Kalau kita ngomongin dia di dunia musik mah udahlah. Ideanya juga brilian banget. Tapi sempat dibilang pelagiat juga. Nah, setelah ngomongin soal Taylor Swift, seperti biasa ada update dari Negeri Ginseng. Bukan, apa namanya, ada juga yang baru rilis nih album baru dan video klip. Lalu banget, G-Friend. Akhirnya setelah lumayan lama vakum, akhirnya mereka balik lagi. Jadi grup ini hits dengan lagu Love Whisper, Senin Sore kemarin baru aja rilis album ke-6. Yun H.C.S. baru aja rilis album bertajuk Time for the Moon Knight. Nah, sekaligus video klip dengan judul yang sama juga dengan album barunya. Oke, jadi video klip kali ini mengusutnya memenangkan karena lirik di lagu Time for the Moon Knight ini ceritanya tentang seorang yang lagi kafmaran alias jatuh cintrong. Wah, jatuh cintanya emang enak ya. Dan biasa, kalau lagi kafmaran nih, mau tidur aja suka kepikiran gimana gitu ya. Nah, lagu ini mau ngewakilin kamu banget lah, Fir. Gimana pas emosi lagi bikin seseorang pas di malam hari. Waduh, luar biasa. Kesel-kesel tapi gak ngenin gitu kan. Waduh. Pokoknya ya, semoga G-Friend ini kembali sukses dengan comeback-nya mereka sekarang.